Asisten manajer pegadaian Subaksel Hidayat menjelaskan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat di Sumsel, Lampung, Bengkulu, Bangka, Blitung di tahun 2016 sebesar 1,4 triliun rupiah atau meningkat 10% dibandingkan penyaluran di tahun 2015. Dari dana penyaluran pembiayaan tersebut masih didominasi pengadaian emas sebesar 60% dan sisanya dimanfaatkan nasabah untuk kebutuhan konstruktif dan sebagian untuk pengembangan usaha kecil menengah. Saat ini jumlah nasabah PT Pegadaian di Palembang mencapai 200 ribu orang, namun selalu bertambah 15% setiap tahunnya. Di tahun 2017, PT Pegadaian area Subaksel akan meningkatkan penyaluran pembiayaan sebesar 1,7 triliun rupiah melihat perkembangan ekonomi yang akan membaik. Terima kasih telah menonton!